Jakarta, CNN Indonesia Academy sepak bola ibarat pabrik yang mencetak produk pemain muda bertalenta. Para pemain muda ini memiliki kemampuan serta keahlian memadai untuk bisa bersaing di level profesional. Namun, tidak semua pemain akademi bisa bermain atau memperkuat klub besar di level dunia. Tak jarang para pemain lulusan dari akademi top berakhir pada klub kecil. Pemain top dunia juga lahir dari Akademi Sepak Bola Benua Amerika. Berikut daftar 11 Akademi Sepak Bola Terbaik Dunia, yang kami rangkum dari berbagai sumber. 11. Argentinos Juniors secara global, nama akademi ini mungkin tidak begitu dikenal. Namun dulu Akademi Argentinos Juniors pernah mendapat julukan Ajax Amsterdam dari Amerika Latin. Argentinos Juniors menghasilkan banyak pemain legenda Argentina. Sejumlah alumni Akademi Argentinos Junior adalah Diego Armando Maradona, Juan Roman Riquelme, dan Esteban Cambiasso. 10. West Ham United baca art Dalam Liga Inggris prestasi West Ham tidak terlalu menonjol. Tapi Akademi Sepak Bola The Hammers melahirkan banyak legenda Premier League. Dijuluki sebagai, Academy of Football, masa jaya Akademi ini berada pada era 2000-an awal. Para pemain seperti Jermain Devo, Michael Carrick, Yoko Lu, Paul Ince, dan Mark Noble memulai karir sepak bola bersama West Ham Academy. Alumni Akademi West Ham adalah Frank Lampard, Yoko Le, Michael Carrick, Declan Rice, John Terry, dan Rio Ferdinand IX. Anderlech Anderlech merupakan akademi sepak bola asal Belgia. Dalam beberapa tahun terakhir, Anderlech menghasilkan sederet nama pesepak bola top Liga Eropa. Anderlech mendapat persaingan. 8. Feyenoord Akademi Feyenoord adalah sekolah sepak bola asal Belanda. Akademi ini terbilang muda usianya, namun mampu menghasilkan pemain berkualitas dunia. Klub ini memiliki salah satu momen paling membanggakan di 2014, saat sebelas pemainnya tampil secara reguler pada Piala Dunia 2014. Banyak pemain jebolan Akademi Feyenoord yang masuk timnas Belanda seperti Robin van Persie, Jonathan de Guzman, Leroy Ver, Bruno Martin Sindi, Jordi Klasi, dan Georgi Niovic Naldum. 7. Dinamo Zagreb Akademi asal Kroasia ini didirikan pada tanggal 27 Desember tahun 1967 dan saat ini telah menjelma sebagai salah satu akademi sepak bola terbaik di Eropa. 7. Dinamo Zagreb menghasilkan puluhan juta dolar dalam lima tahun terakhir dari menjual bibit pemain muda mereka kepada klub Liga-Liga Eropa. Pada 2011 Akademi Dinamo Zagreb mendapat penghargaan UEFA sebagai salah satu dari enam akademi sepak bola terbaik di Eropa. 7. Alumni Akademi Dinamo Zagreb adalah Luka Modric, Marco Pejaka, Sime Versalko, Eduardo da Silva, Dejan Lovren, dan Dario Simic. 7. Schalke 04 Mesut Ozil salah satu jebolan Schalke 04. 8. Upfoto Ian Walton Persaingan dalam Bundesliga biasanya hanya terfokus pada dua klub, Borussia Dortmund dan Bayern München. Namun Schalke 04 patut diperhitungkan, apalagi setelah akademi mereka melahirkan pemain bintang seperti Manuel Neuer. Talenta muda lain yang merupakan jebolan akademi Schalke 04 adalah Mesut Ozil, Manuel Neuer, Julian Draxler, Ilkay Gundogan, Benedik Owedes, Jens Lehmann. 5. Sporting Lisbon Sporting Lisbon memiliki rata-rata tujuh pemain di tingkat timnas pada setiap tingkatan usia. Bukan hanya prestasi luar biasa, namun sebagai bukti kualitas tinggi pembinaan klub yang mendapat julukan Alkokete. Akademi Sepak Bola Sporting Lisbon telah menghasilkan ratusan pemain yang berkontribusi dalam timnas di berbagai tingkat laga maupun klub. Dua nama top jebolan akademi ini adalah Luis Vigo dan Cristiano Ronaldo. Nama pemain bintang lainnya adalah Ricardo Quaresma, Eric Dier, Joao Mario, Nani, dan Miguel Veloso. 4. Real Madrid dikenal sebagai klub kaya raya yang gemar belanja pemain bintang. Real Madrid juga memiliki akademi sepak bola terbaik di dunia yang dikenal dengan nama Akademi La Fabrica. Akademi La Fabrica memiliki bibit muda menjanjikan, pada era Zinedine Sidane ada sejumlah nama yang masuk dalam skuad tim inti Real Madrid. Mereka adalah Dani Carvajal, Nacho Fernandes, Kiko Casilla, Lucas Vaskus, Mariano Dias, dan Marco Asensio. Siswa jebolan akademi ini pun punya nama besar seperti Iker Casillas, Juan Mata, Raul Gonzalez, Alvaro Arbeloa, Roberto Soldado, dan Guti. Terima kasih telah menonton!